Kata Allah di dalam surah Al-Waqi'ak, dan ingat ketika nafas kamu sedang ditenggorokan itu, siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Ada temanmu, ada atasanmu, uangmu, semua tidak ada. Pada saat itu kata Allah, kami lebih dekat kepada kamu dibanding urat leher kamu sendiri. Nah, mulainya hari akhir, yaitu sejak nafas kita ditenggorokan. Setelah itu, masuk ke dalam kubur. Mana keluarga, mana harta, mana jabatan, mana segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini. Tidak ada, sendirian di situ. Orang ngumpul, setelah itu mereka kembali. Setelah kembali, mana kanian zilad, dua malaikat turun ke situ. Ke siapa? Ke kita. Satu persatu nanti ditanya. Kalau kita baik, malaikatnya juga berbentuk baik. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Jangan sampai ketika melihat malaikat, apa namanya, yang akan bertanya itu, kita sudah ngeri melihat bentuknya. Ditanya, siapa Tuhan? Kalau kita solat apa, tidak beres, tidak bisa jawab. Kenapa saking takutnya sama malaikat itu? Tidak bisa jawab. Nah maka, yakin terhadap hari akhir, itu mulai dari sakratul maut, masuk ke kubur. Setelah dikubur, tidak selesai itu masalah. Lalu dibangkitkan kembali. Kata Sayyidina Muhammad SAW dalam hadisnya, orang itu dibangkitkan Uryana dalam keadaan telanjang bulan. Semuanya, laki maupun perempuan. Sayyidatina Aisyah RA, istri Nabi Muhammad SAW bertanya. Ya Rasulullah, kalau begitu laki sama perempuan saling melihat. Satu dengan yang lain. Kalau telanjang semua. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Kata beliau, Wahai Aisyah, ya Aisyah. Suasananya terlalu dahsyat. Sehingga kalian tidak akan sempat memperhatikan satu dengan yang lain. Yawma yafirul mar'umin afih. Wa ummihi wa abi. Wa sahibatihi wa bani. Hari itu tuh orang lari dari saudaranya. Lari dari istrinya dan suaminya. Lari dari anak-anaknya. Lari dari orang tuanya. Kenapa? Tiap orang punya masalah. Amal saya gimana? Kira-kira ini buku catatan dari kanan, dari kiri, atau dari belakang bahkan. Semua gak kenal lagi dengan segala sesuatu. Itu pada saat kita dibangun. Terus masalah itu. Nah mari hadirin wal hadirin. Kita di dunia yang sementara paling berapa tahun. Berapa tahun kita disini? 50 tahun, 60 tahun. 70-80 itu udah repot. Ke masjid, batuknya paling lama. Saking lama batuknya. Kita ini lagi sehat-sehatnya sekarang. Saya udah 50 lebih udah mulai berasa. Berasa bahwa kita akan kembali kepada Allah SWT. Mulai mata harus pakai kacamata. Tidak bisa langsung melihat langsung. Tidak kelihatan kalau baca. Kelinga seringkali tidak begitu jelas. Sudah mulai dipanggilin sama Allah. Tuh nikmat dikasih sekian 10 tahun. Satu persatu mau diambil. Mulut menyampaikan kadang-kadang salah. Nama orang mulai tidak ingat. Mulai itu. 40 lebih. Nanti 60 lebih repot lagi. 70 lebih parah lagi. Itu menunjukkan kita makin dekat sama Allah SWT. Jadi dihisap di itu. Setelah dihisap di mizan. Amal yang tadi udah dirinci satu persatu itu. Lalu ditimbang. Sama Allah SWT. Mana nih lebih berat. Wah luar biasa. Saat itu Bapak Ibu sekalian. Kita punya teman kita cari. Kalau kita pernah punya ada masalah sama dia. Yang baik. Dia pernah zolim sama kita. Itu dicari diambil. Itu kamu. Sini kamu dulu pernah maki saya kan. Sini minta pahlawan. Taruh di timbangan. Jadi kalau kita punya masalah sama teman-teman kita. Dari sekarang minta halal. Minta dimaafkan. Kenapa? Kalau enggak. Nanti di sana diambilin. Sama orang-orang. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ata'lamuna manil muflis. Apa kamu tahu siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabatnya Rasulullah. Orang bangkrut itu dia udah gak punya hantanya. Habis. Karena bisnisnya. Hancur. Kata bagina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-muflis min ummati. Orang-orang yang bangkrut dari ummatku. Adalah orang yang nanti datang. Dia miliki yang membawa pahala solat. Pahala zakat. Pahala haji. Pahala puasa. Pahala sodato. Tapi wakad syata mahada. Dia pernah memaki si anu. Wasafakadah mahada. Pernah menumpahkan darah si anu. Pernah memukul si anu. Pernah ngambil barang si anu. Pernah minjem gak dikembalikan. Dan seterusnya. Akhirnya pahlanya diambil oleh si anu. Yang itu diambil oleh yang itu. Terus. Sampai gak punya apa-apa. Masih banyak hutangnya. Ditaruhlah dosa orang itu ke. Tempat timbangan itu. Dan dimasukkan ke yakan neraka. Hadirinul hadirat. Jangan jadi orang yang bangkrut kita ya. Jadi dari sekarang. Punya temen. Ya pernah kita gak baik. Minta maaf. Minta dihalalkan. Ibu-ibu sekalian juga. Misalnya kita pernah menghibah. Ngomongin orang. Katanya itu pekerjaan ibu-ibu. Tapi bukan di sini ya bu. Ini wajah orang soleh semua. Amin. Di sana di tempat saya. Terus suka ngomongin orang. Udah pengajian. Masih ngomongin orang juga. Di pengajian. Bukan di sini. Sekali lagi. Nah itu ngomongin orang itu. Nanti dia ambil itu pahlanya. Terus. Apa namanya. Ngejelekin orang. Diambil lagi pahlanya. Korupsi. Ambil lagi pahlanya. Habis nanti gak punya apa-apa. Ambil lagi pahlanya. Ambil lagi paham. Terima kasih.